Pasca terjadinya longsor serta pergeseran tanah yang terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menetapkan tanggap darurat bencana selama satu bulan ke depan. Ratusan warga yang rumahnya rusak masih bertahan di tempat pengungsian dan menunggu upaya relokasi dari pemerintah. Hingga kini BPBD Kuningan mencatat sebanyak 5.000 orang dari 8 kecamatan mengungsi akibat longsor. Berbagai fasilitas rusak parah akibat longsor seperti rumah, jalan, jembatan putus, serta sekolah. Sebanyak 200 rumah rusak berat terkena longsor dan tanah bergerak. Ratusan warga menunggu di pengungsian dan meminta pemerintah untuk direlokasi. BPBD Kuningan menyatakan longsor dan pergerakan tanah di Kuningan hingga kini masih terus terjadi akibat hujan ras di Kuningan. BPBD Kuningan menetapkan satu tanggap darurat bencana setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait.